Intro Oke setelah kemarin Mimin sudah bahas pahlawan yang mengandalkan kekuatan otot Kali ini Mimin akan bahas pahlawan yang mempunyai kekuatan unik Malah bisa dibilang kemampuan ini tidak dimiliki oleh pahlawan lain Penasaran? Yuk kita cek Yang pertama adalah Zombie Man Kalau Mimin gak salah ingat Zombie Man ini sebenarnya adalah sir karya dari rumah evolusi yang telah dihancurkan Saitama dan Genos di season pertama Jadi bisa dibilang Zombie Man ini adalah teman dari Armored Gorilla dan juga Asura Kabuto Senjata dari Zombie Man ini adalah kapak dan pistol Kemampuan unik Zombie Man ini adalah dia tidak bisa mati Jadi setiap Zombie Man ini mendapatkan luka Zombie Man akan selalu menyembuhkan diri dengan waktu yang cukup cepat Jadi bisa dibilang Zombie Man adalah pahlawan yang abadi Nah yang kedua adalah Pigat Sebagai pahlawan yang hobi makan dan bertubuh gemuk Pigat ini menyimpan kekuatan yang unik dan cukup mengerikan Kemampuan Pigat adalah menelan hidup monster-monster yang ada di hadapannya secara utuh Bahkan jika monster itu mengandung racun, tubuh Pigat akan tetap tidak terpengaruh Hal ini terlihat di manga ketika si bocah ajaib terpojok oleh monster ular Pigat datang dan langsung memakan secara utuh monster ular tersebut Nah yang ketiga adalah Watchdog Man Dari penampilannya saja kita sudah tahu jika pahlawan yang satu ini sangat unik Dengan jubah anjingnya, Watchdog Man merupakan seorang pahlawan yang punya gaya bertarung yang ganas dan juga brutal Bahkan ngerinya, meski sudah membunuh banyak monster Watchdog Man akan tetap bermuka datar dan tidak menunjukkan ekspresi Nah itu tadi tiga pahlawan kelas S yang punya kemampuan unik Loh Min, kok Tatsumaki gak masuk? Oke Min jawab Tatsumaki gak masuk daftar karena pengguna eksper di One Pun Man cukup banyak Mulai dari Fuguki, Gendryu Gun Shop Boros, sampai Gyoro Asosiasi Monster Oke cukup sekian cocok logik dari Min kali ini Dan sampai jumpa Hari-hati-hati-hati-ah Terima kasih.